Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like dan share. Terima kasih. Usahawan kosmetik Datu Sri Vida berasa pelik apabila ada pelanggan mengadu tidak menemui kedai Boba Loves Cik Bi milik anaknya, meskipun ia terletak berhampiran kawasan jalan raya. Vida atau Asmiza Utman berkata, tidak hanya itu, ada pelanggan juga memberitahu berasa kecewa apabila sampai ke lokasi kedai itu di taman keledang Jaya Epo, tutup meskipun ia dibuka setiap hari. Pada awalnya kata Vida, biarpun pelik namun dia enggan mempercayai bahwa kedai tersebut telah disihir seseorang, namun pertemuan dengan seorang pengamal perubatan Islam telah menceritakan sebaliknya. Saya nak cakap, saya rasa tidak tercakap nak percaya atau tidak mahu percaya, tetapi saya nak beritahu sihir orang nampak kedai tutup, tidak nampak kedai apabila saya pergi berubat. Orang itu kata ada benda tergantung dekat pokok katanya. Vida membuat perkongsian mengenai kisah kedai anaknya itu disihir menerusi saluran YouTube. Dalam perkongsian itu, Vida turut menunjukkan beberapa batang pokok pisang berdekatan dengan kedai tersebut sebelum berjaya menjejak barang tergantung seperti diperkatakan Ustaz Perkenaan. Bercerita lanjut mengenai insiden itu, Vida berkata, dia bergegas ke lokasi kedainya pada pukul 3 pagi untuk menebang pokok pisang berkenaan. Inilah orang Melayu, dengki, nak tengok saya jatuh. Orang yang sebelum ini ramai tiba-tiba menjadi kosong, jelasnya lagi. Bukan orang tidak mahu datang, tetapi mereka kecewa karena cari kedai tak jumpa, jelasnya. Biarpun hatinya terluka akibat perbuatan sihir, Vida bagaimanapun berkata, dia tidak mahu memanjangkan perkara tersebut meskipun mengetahui dalang disebalik hianat terhadapnya. Terima kasih karena klik video ini.